Dengan peminan daerah atau DPD Partai Nasional Demokrasi atau NASDEM, Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalak untuk pemilihan umum tahun 2024. Pendaftaran yang bacalak dinamai dengan sebutan program NASDEM, memanggil, itu diresmikan dengan pemberian surat keputusan atau SK oleh Ketua DPD NASDEM Tanjung Pinang, Bobi Jayanto, di Sekretariat Partai Jalan Bintan Retail, kawasan kilometer 10 Ketua Tanjung Pinang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Batam ada Endra Kaputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Endra. Baik, Tirda dan sahabat tribun dapat dilaporkan bahwa memang Partai DPD NASDEM Kota Tanjung Pinang telah lebih dulu membuka bakal calon legislatif atau bacalak untuk pemilu 2024 pendatang. Nah, disampaikan oleh Ketua DPD NASDEM Kota Tanjung Pinang, Bobi Jayanto menyampaikan langkah cepat ini dilakukan demi untuk menjaring dan bisa menseleksi lebih matang lagi kader-kader atau masyarakat yang ingin bergabung ke Partai NASDEM dan menjadi calon legislatif melalui Partai NASDEM bisa lebih memaksimalkan persiapan diri agar bisa ikut kontestan dalam pemilihan legislatif di 2024. Tirda dan sahabat tribun juga disampaikan bahwa dalam pembukaan bakal calon legislatif untuk 2024 mendatang, NASDEM juga sudah memetuk khususnya di Tanjung Pinang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai NASDEM membentuk BAPILU, Badan Pemenangan Pemilu yang nantinya bekerja untuk menjaring atau menerima pendaftaran bagi para masyarakat atau kader sendiri yang mendaftar untuk ikut pencalonan legislatif. Dan untuk digambarkan juga saat penyerahan SK oleh Ketua DPD NASDEM Kota Tanjung Pinang Bobi Jayanto kepada Ketua BAPILU NASDEM Kota Tanjung Pinang Kaida Rahmat bahwa ada mewakili empat orang yang mengikuti pendaftaran pertama dari wakil atau pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang Henra Jaya yang juga sebagai kader NASDEM selanjutnya adalah legislator di DPRD Tanjung Pinang kita juga sempat mewawancarai Firda dan sahabat tribun untuk di tahun 2024 nanti untuk DPD NASDEM Kota Tanjung Pinang Bobi Jayanto menegaskan akan lebih memaksimalkan lagi perolehan kursi atau kemenangan untuk partai NASDEM dan targetnya adalah partai NASDEM bisa mendapati jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang nantinya di tahun 2024. Begitu Firda dan sahabat tribun. Baik, terima kasih rekan Endra atas laporannya selamat bertugas kembali. Tribuners, silakan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Endra dari Bobi Jayanto, Ketua DPD NASDEM Tanjung Pinang. Berikut liputan yang untuk Anda. Saya inginkan ibadah puasa dan kami partai NASDEM Kota Tanjung Pinang meluncurkan suatu program NASDEM memanggil. NASDEM memanggil ini kami ingin menjangkau kepada masyarakat luas untuk bisa bergabung dengan kami. Ya, sesuai dengan program kami adalah NASDEM memanggil tanpa mahal. Jadi siapa saja, tolong disebarluaskan. Saya juga pesan kepada kader-kader kita, pengurus kita, bantu kita menyebarluaskan bahwa kita mulai hari ini sudah membuka pendaftaran dengan nama NASDEM memanggil untuk caleg Kota Tanjung Pinang, Provinsi, dan DPR RI. Jadi silakan kepada masyarakat luas yang ingin bergabung menjadi caleg di partai NASDEM, kami welcome. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Bapak Pilu yang telah bekerja sebaik-sebaik mungkin dan juga kepada beberapa tadi yang Bapak Ibu saksikan yang telah ikut mendaftarkan di sini. Dan ini semua akan diproses. Dan setiap hari ada petugas Bapak Pilu yang ditempatkan di sini untuk menerima siapa saja. Besok lusa ada satu dua orang yang kita kenal, mereka belum tahu ke sini, kita ajak ke sini. Dan ini semua tugas sudah diberikan kepada kader-kader kita untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Supaya masyarakat bisa kita bawa ke sini. Kadang ada yang nggak tahu tempat, kadang ada yang malu, kita terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya nanti akan mengisi formulir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.